Trio Andalan Timnas Indonesia U23 di Merlion Cup 2019 PSSI memanggil 26 pemain untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U23 yang akan berlagak di Merlion Cup 2019 Turnamen ini merupakan satu di antara persiapan pasukan Garuda Muda Jelang SEA Games 2019 Nama-nama yang dipanggil mayoritas merupakan wajah lama Pemain-pemain yang sudah tak asing dan pernah tampil di Piala AFF U22 2019 dan kualifikasi Piala AFC U23 2020 Pemain yang dipanggil mulai mengikuti pemusatan latihan di dilapangan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, mulai Rabu, 29 Mei 2019 Pelatih memiliki waktu satu pekan untuk mempersiapkan timnya Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan mengikuti Merlion Cup 2019 pada 7-9 Juni 2019 Nantinya, Indonesia akan menghadapi Thailand, Jumat, 7 Juni 2019 Jika menang, tim Garuda Muda akan berjumpa pemenang dari laga cuan rumah Singapura melawan Filipina di partai final Minggu, 9 Juni 2019 Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan? Berikut ini tiga pemain yang bakal menjadi amunisi ampuh Timnas Indonesia U23 untuk berprestasi di Merlion Cup 2019 1. Asnawi Bahar B. Timnas Indonesia U22, Asnawi Mangkualambahar, mendapatkan pujian dari pelatih Indras Jafri Tak bisa dimungkiri, Asnawi Mangkualambahar merupakan andalan pelatih Indras Jafri di lini belakang Timnas Indonesia U23 Pemain berusia 19 tahun itu tak segan untuk mengeluarkan semua kemampuan demi menjaga lini pertahananan tim Meski masih muda, Asnawi Bahar berani berdual dengan pemain-pemain yang usianya lebih tua darinya Musim ini di Sope Liga 1 2019, Asnawi Bahar mendapatkan posisi inti di klubnya, PSM Makassar 2 Witan Sulaeman Witan Sulaeman merupakan salah seorang pemain kesayangan pelatih Indras Jafri Usianya memang baru menyentuh angka 17 tahun, namun Indras Jafri tak ragu mempromosikannya ke Timnas Indonesia U23 Pada piala AFF U22 2019 di Kamboja, Witan Sulaeman berhasil menjadi andalan di lini tengah dengan mencetak 1 gol Permainan Timnas Indonesia pun lebih hidup dengan kehadiran Witan 3 Septian Bagaskara Septian Bagaskara kembali dipanggil Timnas Indonesia U23 setelah dicoret menjelang piala AFF U22 2019 Kini, pelatih Indras Jafri ingin memberikan kesempatan lagi pada penyerang milik Persik Kediri itu Ketajaman Septian Bagaskara di depan gawang tentu tak perlu diragukan lagi Meski baru berusia 21 tahun, Septian berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Liga 3 2018 dengan Torhan 28 gol